Di dan harap-harap cemas ekspresi itulah yang terpancar di wajah keluarga Mahmud Pandesale anak buah kapal motor Multi Prima 1 yang tenggelam di perairan Selat Alas Sumbawa sepekan lalu sampai Rabu pagi keluarga Mahmud yang tinggal di perumahan Dharma Wangsa Tambun Utara Bekasi masih belum mendapat kabar soal kondisi Mahmud yang dinyatakan hilang sejak tragedi tenggelamnya kapal motor Multi Prima yang pengangkut bahan material 22 November lalu sementara itu keluarga Mahmud awalnya mendapat kabar tenggelamnya kapal dari pihak keluarga di Flores dua hari setelah kejadian informasinya Mahmud bertugas bersama 13 ABK di kapal motor Multi Prima 1 yang dinahkodai Trasius atau Joy tapi saat perjalanan kapal itu tenggelam pasca kejadian 7 orang dinyatakan selamat setelah mendapatkan bantuan dari KM Cahaya Abadi sementara 7 lainnya masih dalam pencarian termasuk Mahmud awal kejadian sih hari Sabtu kita dapat kabar dari saudara bilang katanya kapal Bapak tenggelam karena kita mencoba hubungin dari orang di kampung ya di Flores mereka awalnya ngabarin sih ngabarin katanya kapal Bapak tenggelam tujuannya emang dari Surabaya ke Wai Ngapu emang kerjanya emang di kapal sebagai apa di kapal sebagai kepala kapal kakaknya seberapa banyak waktu itu penumpang di tempat Bapak bekerja di kapal itu ada 14 orang terus sampai saat ini 14 orang itu dari 14 orang baru 7 yang selamat sampai saat ini belum ditemuin Mahmud Pandesaleh adalah pria berusia 67 tahun yang bertugas sebagai kepala kamar mesin di kapal kargo multi primas 1 saat kejadian korban diduga melompat ke laut bersama 13 ABK lainnya 7 orang selamat sementara 7 orang lainnya masih hilang tim SAR sendiri masih belum menemukan 7 orang yang dinyatakan hilang itu sementara dari informasi keluarga proses pencarian hari ini diperluas sampai perairan Madura dan Makassar keluarga berharap ketujuh korban hilang bisa ditemukan dalam keadaan selamat dikabarkan sebelumnya KM Multi Prima 1 tenggelam di perairan Selat Alas Sumbawas saat perjalanan dari Surabaya ke Wai Ngapu Nusa Tenggara Timur KM Multi Prima 1 tenggelam setelah lambung kapalnya bocor gara-gara diterjang ombak 2 meter Amarullah Badar TV Bekasi